Serangan udara, tembakan artileri, dan tindakan pasukan angkatna bersenjata Ukraina menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada kelompok personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-22, ke-41, dan ke-115, Brigade Tank ke-17, Brigade Serangan Udara ke-80, ke-82, dan ke-95. Brigade Keamanan ke-1004, Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 dan ke-129 di dekat Guyevo, Daryino, Kurilovka, Kruglenkoje, Lyubimovka, Mirni, Martinovka, Malayaloknya, Nikolo Daryino, Noviput, Novoya Sorocina, Novovanovka, Orlovka, Plehovo, Ruskoje Porechnoye, Serglykovo, Tolstiluk, dan Yuzi. Pasukan penerbangan dan rudal taktis operasional Rusia melancarkan serangan terhadap daerah konsentrasi dan cadangan di wilayah Sumi dari Brigade Mekanis ke-21, ke-22, ke-41, dan ke-115, Brigade Serangan Udara ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Garda Nasional Pertama, Brigade Pertahanan Teritorial ke-103, ke-106, ke-107, dan ke-129 di dekat Belovodi, Gluhov, Kondratovka, Katerinovka, Malushino, Mogritsa, Mazevka, Novavanovka, Obodi, Pavlovka, Rechki, Rudnevo, Sumi, Stepnoye, Shaligino, Hoten, dan Yunakovka. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah lebih dari 400 tentara dan 23 unit kendaraan lapis baja, termasuk 2 tank, termasuk tank Leopard, 5 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 kendaraan tempur infanteri CV-90, 1 APC, dan 4 senjata artileri, 2 mortir, dan 12 kendaraan bermotor. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.